Intro Halo Tribuner, semula lagi bersama saya Rizky Padriani Lama acara Tri Podcast, Tribun Pencerak Official Podcast Dan masih dengan Zin Ella disini Nah mbak, tadi kan kita udah break sebentar nih Dan operalnya terputus nih Tapi sebelum membahas motivasi Rizky ingin pertanyaan dulu Tadi kan mbak Ella udah menyampaikan Kalau mbak Ella hobinya itu menciptakan koreografi baru gitu Nah bagaimana sih mbak seorang instruktur Zumba Itu bisa menciptakan koreografi sendiri Karena kan gak mudah ya pastinya mbak Justru menurut aku lebih mudah Kalau misalnya bikin koreo sendiri loh Oke Karena apa ya Kayaknya kalau misalnya bikin koreo sendiri itu Kayak inspirasinya Misalnya aku kan bukan tipe orang yang Sebenarnya raja-raja bener buat bergerak ya sebenarnya kan Tapi karena di Zumba ini Jadi kayak termotivasi buat sesuatu itu Sangat besar kan Jadi pada saat bikin koreo Dan itu aku gak pernah ya namanya berjam-jam Kalau bikin koreo Oh siap Jadi kalau misalnya kayak Aku ngajar jam 5 nih misalnya kan Itu jam 3 setelah asar Biasanya aku bergerak sebentar Sekitar 15 menit Aku udah dapat inspirasi sebenarnya Oke Atau misalnya lagi nyetir Atau misalnya lagi apa gitu Kayaknya Jadi kalau misalnya nyetir Langsung kebayang gitu gerakannya Langsung kebayang Biasanya kalau misalnya kayak Apalagi kalau lagi kondisi kayak gini kan Lagi malas berkeringat ya Aku cuma kayak berimajinasi aja di kepala nih Kayak Oh gerakannya kayak gini Dengerin lagunya kan Dengerin sekali Abis itu Kayaknya udah Harus kayak gini nih gerakannya Udah langsung Itu kalau emang kita menurut cinta Dengerin sesuatu Jadi kayak memang udah kayak passionnya Udah kayak 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 ngelakuin ke kanan aja Kayaknya udah dapat inspirasi gitu Jadi Lebih mudah sih menurut aku Dibanding aku suruh ngapal Sebenarnya aku kalau misalnya Kayak di Zumba kan ada playlist tuh Dan semuanya gerakan Koreo semuanya udah disiapin sama mereka Tapi Kalau Pada saat Aku bikin koreo Itu justru kayaknya lebih Gampang Dibanding aku harus mengapal Otak kanan aku kayaknya lebih mudah ini Lebih mudah kayak bikin sesuatu Dibanding aku harus ngapal kan Kayaknya Lebih Aduh sih Susah bener gak Kalau misalnya kayak bikin koreo itu Easy sekali Kayak Ke kanan aja kayak Oh udah bener Kayak gini nih gerakannya Tapi kalau misalnya kayak Ngapal Ini kayaknya harus 3, 4, 5 kali nih Kayak 10 kali nih Baru bisa dapat gitu kan Baru bisa tahu gerakannya seperti ini Kalau Mungkin karena ngeliatin orang gitu Tapi kalau misalnya koreo kan Dari sendiri kan Dari imajinasi sendiri gitu Dengerin lagu misalnya kayak Oke langsung dapet gitu Ketika kita dengerin lagu Misalnya kan K.L ada lagu baru nih bang Lagu tiktok yang baru Misalnya kayak abang jago gitu kan Langsung Kayaknya udah langsung masuk ke kepala nih Gitu Langsung kebayang Lagu blackpink udah masuk gitu kan Aku langsung dengerin sekali kayak Oh udah dapet nih gerakannya Harus ke kanan ke kiri Terus udah bisa disesuaikan Mudah sekali Buat bayi lah ya Emang udah expert mungkin ya mbak Jadi ngebayangin lagu Nah langsung muncul loh Sebuah gerakannya Langsung muncul Eh kayaknya mudah sekali Kayaknya gerak ke kanan aja udah dapet gitu kan Saking mudanya tuh kayak Tiba-tiba aja dalam satu hari Aku bisa bikin tiga lagu Siap Dari jam tiga Sekitar 15 menit Aku udah dapet tiga koreo Misalnya kayak gitu kan Emang bener-bener Emang bukan karena Ini tuh yang memang Memang bener-bener kayaknya Gampang terus Memer cuman bilang kayak gini Kak banyak lagu baru ya bang Kayak gitu Mumpung lagi banyak tidur Oke Jadi dapet inspirasi Ketika bangun seger Udah dapet inspirasi Udah dapet inspirasi nih kepala nih Kayaknya harus cepet digerakkan Udah langsung launching seorangnya Oke tapi sebenernya Mak dalam Zumba sendiri Ada gerakan-gerakan dasarnya gak sih? Ada Kalau misalnya gerakan di Zumba itu Makanya kenapa kita ada lisensi Yang namanya kita belajar kan Memang segala sesuatu Memang harus kita belajarin sih Gak ada yang namanya otodidak Otodidak memang mungkin Pada saat zaman dah Maksudnya kan jaman-jaman dulu Kayak Olahraga yang lain mungkin Akan namanya otodidak kali ya Karena kan dulu kan Belum ada yang namanya kayak official Yes bener Bahkan untuk sekarang Olahraga-olahraga itu Kalau misalnya ditelusuri banyak sekali Ada yang namanya ponfit Ada yang namanya yoga Dan itu sebenernya sudah pakai lisensi Kalau sekarang Oke Jadi bukan kayak sembarang Kita launching gerakan Karena kan kalau misalnya orang cedera Ya yang tanggung jawabnya kita juga Bener Karena kita yang mengejarkan mereka Gitu kan Orang mungkin Ya satu dua orang Mungkin oke lah Cincel lah Maksudnya kita is oke Gue misalnya gerakan Mungkin hari ini Mungkin karena uratnya ke seleo Gitu kan Tapi kalau misalnya next Next masih cedera Ya mungkin memang ada yang salah Dari kitanya gitu kan Jadi Kalau Dengan kita belajar ini Kita jadi tahu Oh ternyata ada gerakan Seperti ini dulu Mulainya seperti ini dulu Gitu kan Yang namanya pemanasan Emang penting sekali Walaupun kita cuma Angkat kaki Gerak tangan Ke kiri ke kanan Tapi kita udah mulai buat Up dulu Kelan-kelan gitu kan Nah gerakan Jumba itu Emang awalnya itu memang Dari A sampai Z itu Memang ada Oke Gerakan dasarnya itu kayak Gue sebutin salah satunya Namanya merengge Merengge Salsa Itu tuh udah Masuk gerakan Jumba Oke jadi itu tuh disatuin Menjadi satu kesatuan besar Namanya Jumba Jadi itu dalam playlistnya Zumba itu Aku kasih garis Garis besarnya aja ya Dalam satu playlist Zumba itu Satu gerakan Misalnya namanya merengge Satu gerakan itu namanya Salsa Satu gerakan itu Nanti namanya ada kayak Cunggia Terus ada satu gerakan lagi Namanya Pokoknya dia itu kayak Udah reggaeton Jadi udah kayak jajar-jajarannya Kayak gitu Oke jadi tinggal Sebutannya udah ada masing-masing Mbak Kita tinggal comot nih Mau ngambil salsa Atau merengge Disatuin Jadi harus Misalnya kita masukin Misalnya itu cuma Mengambil gerakan dasar Gerakan dasar yang di Zumba ini Harus ada gitu kan Harus ada Jadi walaupun misalnya Di luar Kita pakai lagu luar Di luar lagu pelaris Zumba Tapi gerakan itu harus ada Gerakan dasar itu Itulah makanya disebut Zumba Kalau gak ada gerakan dasarnya Ya bukan Zumba Tapi kalau misalnya bukan ada gerakan dasarnya Emang sebutnya bukan Zumba Aku gak tau sih Kalau misalnya gerakan lain kan Karena kan sekarang Ya yang tadi seperti aku bilang Di Youtube itu banyak sekali Bener Mungkin kalau misalnya Orang yang beberapa yang tau Mungkin Oh ini tau kok ini salsa Tapi Dia mungkin belum tau Gerakan salsa itu sebenarnya Dasarnya kayak gimana Bentukannya seperti apa sih Misalnya kayak merengge itu Yang misalnya kan kita ada gerakan tangan Yang disebut merengge itu Emang ada gerakan tangannya Jadi bukan kayak Cuman Kayaknya Digoyang-goyang rong gitu Memang ada Kayak gini loh Kalau pada saat kita belajar itu Ternyata kayak gini loh merengge Kayak gini loh salsa Kayak gini loh cumbia Jadi itu memang udah Reggeton tuh kayak gini Jadi itu Ini Cuman aku memang gak bisa sebutin ya Karena kan memang itu kan Kayak rahasia perusahaan kan Ya bener Jadi Cuman bisa ngomongnya Oh ini loh dasarnya Seperti ini Jadi paling gak kan Masyarakat di luar kan tau gitu kan Perbedaan antara Zumba lisensi sama Yang mungkin Di luar Oke Bener sekali mbak Mungkin di luar juga Tribunur sebanyak yang belum tau tuh mbak Sebenernya seberapa penting sih Untuk Zin Zumba Memiliki lisensi Karena banyak sekali kan Yang kita temui Seperti yang mbak sampaikan Kalau di Youtube Banyak juga nih video-video Yang mengejarkan Zumba Dan itu belum tentu Ada lisensinya gitu kan Nah mbak mungkin juga bisa disampaikan nih Bahaya apa sih mungkin Yang bisa didapatkan oleh Tribunur di rumah Yang sembarangan nih Mekati Zumba Sebenernya Bahayanya sih Sebenernya gak ada sih ya Cuman Kalau secara lisensi Kita kan udah Pasti udah lebih berpengalaman Sama lebih Ibaratnya kalau kita Orang yang Punya pendidikan basic Pasti akan lebih Pinter buat menyampaikan Ibaratnya dibanding orang yang Cuma punya basic Maksudnya cuma punya basic Beda lah ya Maksudnya kan Yang ototidak tadi Mungkin Gitu kan Jadi bisa dilihat di bagian sananya Jadi sebenernya Kita tuh lebih Dan kita sangat menghargai sih Instruksi-instruksi sana Misalnya yang belum punya lisensi Karena kan Mungkin ada prosesnya kan Jadi misalnya kayak prosesnya Mungkin Entah dari segi materi Iya bener Dari segi kesiapan Karena kalau misalnya kayak aku Mungkin dulu Oke materi Alhamdulillah ada Tapi kesiapannya belum ada Belum ada Jadi tuh mungkin Kesiapan Kesiapan udah ada Tapi materi belum ada Jadi balik lagi ke sana Jadi emang kita Tidak bisa menyalakan Instruksi-instruksi sana Ataupun yang belum punya lisensi Buat mempelajari Zumba Maksudnya Karena kan di Youtube Emang banyak Aku gak bisa Dibotasi gitu ya mbak Gak bisa ditutupi juga Memang semuanya banyak sekarang Gerakan salsa juga banyak gitu kan Tapi Yang membedakan dengan lisensi Adalah pada saat kita Keluar ataupun ini Kita juga Jadi lebih apa sih Kita tuh bisa mengedukasi orang gitu kan Oke Ke orang-orang Kalau misalnya Ya Zumba ya memang Gak bisa sembarangan gitu kan Zumba memang harus ada lisensi dulu Baru kalian bisa ngajar gitu kan Oke Zumba mesti Mesti apa sih Mesti kayak Mesti kalian Kalian apa sih Pelajarin dulu gitu kan Kalian harus tau loh Ini gerakannya seperti ini Mulainya dari mana dulu Kita harus ada namanya warm up Kita harus namanya cool down gitu kan Jadi Gak bisa langsung yang kayak Klok 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 Udah kayak gitu kan Gue tahunya Misalnya kayak Mungkin Yang otodidak Mungkin belajarnya kayak gini Mungkin Gue tahunya salsa Gue udah mau masukin salsa aja Maksudnya kayak gitu kan Padahal kan Dari A sampai Z Itu semuanya udah teratur Oke Udah ada memang Ya seperti kita kayak belajar lah ya Matematika ya bentukannya Satu sampai sepuluh Ibaratnya kayak gitu kan Kayak IPA misalnya kan Ya pelajaran tentang Misalnya kayak tumbuh-tumbuhan Bener Jadi udah ada urutannya gitu Kayak metabolisme gitu Udah ada urutannya gitu Jadi Kayak gak bisa digeser-geser gitu Gak bisa digeser Mungkin Yang masih bisa ditoleransi Adalah mungkin Kayak playlist lagunya gitu Kayak ini terlalu latin deh Jadi kita bisa kayak bermain gitu lah ya Zini bisa Kayak ini mau cari lagu yang lebih seru lah Maksudnya kita gak usah pake ini dulu gitu Bener Atau misalnya kita mau pake juga gak masalah Jadi kita tuh kayak dikasih pilihan Buat Bebas berekspresi sebenarnya Kalau misalnya di zin Jadi bukan Bukan berarti Kalau misalnya kita kayak jadi zin tuh kayak Ada lingkaran belenggu Gak boleh ngapa-ngapain Enggak sebenarnya Jadi lebih kayak Lu ngambil lisensi Buat ngambil belajar Educated-nya tuh dapet gitu Pendidikannya tuh dapet Tapi Kalian tetap boleh Berekspresi gitu Jadi Menurut aku sih Yang Yang bikin Permotivasinya ya Salah satu Maksudnya yang bikin Hal-hal yang membedakan dengan yang oto Dia kayak itu Kamu belajar ini Banyak pengalamannya juga kan Karena kan banyak share-share dari zez Yang di luar-luar Zez yang Ngasih kita pelajarnya Waktu itu kan Yang Zumba Education itu kan Jadi Kayak Kita bikin Korea aja Nanti Coba ya bikin Korea yang ini gitu kan Nanti dibikin gitu kan Oke Awal-awal memang grogi sih ya Namanya juga belajar kan Sama kayak kita Jaman-jaman sekolah Atau jaman kuliah dulu lah ya Tapi sekarang Kalau ngeliatin perjuangannya dulu Misalnya kita ini sih Memang kayaknya Oh iya ya Terbayarkan lah Tentunya ada proses yang panjang Namanya learning by doing Itu memang pasti akan ada Oke Di samping Tadi kita bicarakan nih mbak Dan Sebagai seorang zin sendiri Itu tuh pastinya Ada tanggung jawab lain Itu seperti mbak royalti Tadi kita udah bahas sebelumnya mbak Nah mungkin juga tribuners di rumah Belum tau nih Kalau ternyata zin itu Punya kewajiban juga gitu kan mbak Untuk membayar royalti Sedangkan yang misalnya Tadi kalian bisa jumpai Di video di youtube Dan sebagainya Itu kan pastinya Tidak terbebani oleh Loyalty tersebut gitu Mungkin bisa disampaikan juga nih Tribuners Agar mereka juga Bisa teredukasi nih mbak Dan lebih mengarah Untuk zin-zin yang udah Memiliki lisensi gitu Jadi kalau misalnya Royalty sih Sebenarnya gak ada ya Jadi tuh lebih Kayak kita bayar iuran sih Per bulan Oke iuran ya mbak Jadi pada saat Nih aku kasih tau Kalau misalnya pada saat kita Ngambil lisensi itu namanya Pada saat awal-awal itu Namanya B1 B1 itu Buat ilmu dasar yang kita dapet Dari Zumba Yang kita pelajarin dari ZES itu Dan itu bisa kita lanjut Kalau misalnya mau jadi zin Kita bisa bayar lagi nih Tapi kalau misalnya Kalau misalnya kita mau off Maksudnya bukan off sih Lebih ke Oh nah dulu Aku mau belajar dulu nih Sampai jadi Maksudnya nanti pada saat aku jadi zin Aku udah siap Dan pada saat kita B1 Kita juga udah boleh ngajar kok Udah boleh kayak Jadi tuh kayak Launching di kelas Maksudnya kan sambil belajar Ini tadi aku bilang learn by doing Jadi kayak Sambil meningkatkan rasa pedenya kita ya Karena awal-awal kan yang namanya ngajar Kita butuh kepedean ya Maksudnya Butuh comfort Butuh kenyamanan Butuh yang namanya kayak Kayak yang Feelingnya loh Feeling terhadap lagu Terus kayak Tingkat kepercayaan diri juga Harus ditingkatkan juga kan Maksudnya kan Ngadepin orang tuh kayak Misalnya kayak kita Oke misalnya member ini Kita kenal-kenal Misalnya oh ini temen-temen kita kok Gampang Bang kayak gitu kan Oke Tapi kan kita juga harus Memberikan service yang bagus Bener Pada saat launching pertama kali Orang kan pasti ngeliat Bang kayak gitu Eh ini gimana ya Bang kayak gitu Dan itu tuh pada saat aku Pertama kali juga ngerasain Dan yang tidak bisa dihilangkan Adalah ego Ternyata Ego ketika Dan Zumba tuh selalu mengajarkan Yang tidak ada namanya ego Ego alter yang buat Kamu tuh seperti Super bintang Maksudnya pada saat kamu belajar tuh Jangan kayak seperti mega bintang Yang kayak ngajarin orang Banyak gitu kan Karena posisinya di depan gitu Bukan Tapi kita adalah pengajar Kita adalah guru Kita adalah coach Maksudnya seperti itu Kita adalah instruktur Jadi Harus menghilangkan ego Itu ternyata susah Dan itu aku tuh harus belajar Waktu awal-awal Karena pada saat waktu Aku launching jadi Jadi waktu itu aku belum Nggak ada langsung zin sih Karena aku belajar dulu kan Jadi Dan itu kita kayak Cuman kita Yang membedakan adalah Kita tidak mendapat lagu Oke Kalau zin baru bisa dapat lagu gitu Jadi Dan kita tidak Dia harus membayar iuran Untuk biwan Jadi aku sambil belajar dulu Sambil menikahkan kongkopedia Sambil Menciptakan rasa nyaman Di dirinya aku sendiri Sambil Menghapus Rasa ego Yang luar biasa itu Jadi Ternyata pada saat awal-awal itu Emang Yang tidak bisa kita hilangkan Ada ego Ego kita sebagai manusia Mungkinnya udah biasa kan Pada saat kita tampil di depan Itu kayaknya kita harus Butuh pengakuan orang gitu kan Nah itu yang Yang sulit sekali Buat dihilangkan pada saat awal-awal Dan Yang bikin gitu Kayaknya Aku lagi di depan nih Orang harus Kek attention aku Orang tuh attentionnya Harus ke aku Oh udah kayaknya keren Padahal kan Sebenernya itu yang harus dihilangkan Nah dari sana Mulai Jadi kan Dalam satu tahun itu Belajar 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 Dan Alhamdulillah pada saat Udah ke penghujung Yang mau expired Yang biwan tersebut Baru aku ambil ke zinnya Udah siap ya Siap mental ya Jadi aku memang bukan tipe orang yang Terburu-buru buat ngambil keputusan Tidak Jadi memang aku tuh tipenya tuh yang Yang apa sih Yang Yang kayak Yang harus dipikirkan dulu Seperti apa Baru aku mau Ngambil keputusan Oke Dipijikan matang-matang dulu nih Jangan gopo-gopo gitu ya Jadi aku bukan tipe yang gopo-gopo Kayak gitu sih Yang harus misalnya Aku buru-buru harus ngambil nih Harus mengganti Ibaratnya harus mengganti uang aku Buat yang kemarin itu Aku gak kayak gitu sih Jadi aku memang Pikirin dulu Apakah aku udah siap Secara mentalnya aku Apakah aku udah siap secara Pribadinya aku Sampai baru aku Berani buat terjun langsung Oke Yang untuk iuran tadi tuh mbak Itu tuh tujuannya untuk apa sih Iuran mungkin lebih ke ini ya Ke Service intern mereka lah ya Jadi kan kalau misalnya kayak Zumba itu Serunya Zumba adalah Mereka tuh selalu kayak Bikin Bikin Launching Korea itu Kayak di berbagai negara Oh siap Jadi tuh kayak hari ini Misalnya kan pas Kan kita ada sebutan ini Dan kebetulan sekarang udah namanya Zin Volume 90 Jadi bayangkan udah sampai 90 Jadi bayangkan dari Dari Zin Volume 1 2, 3, 4, 5 Sampai 90 Udah keliling dunia Seberapa banyak tuh Kalau misalnya si Zest Ataupun kan Mereka ada sebutannya Zest Itu Zumba Education Terus ada Zumba Jammer Zumba Jammer tuh yang biasanya Nyipat yang koreo Koreo-koreo yang misalnya Ya bisa dipakai atau enggak lah kan Nah terus Kita sebutan Zin Zumba Instructor Terus yang Awal-awal itu ada B1 Dan itu ternyata banyak banget Kayak Bener-bener kayak sekolah Jadi ada yang nama Zumba Aqua Zumba Get Zumba Strong Oke ada tingkat-tingkatannya Level-levelnya ya? Tapi kan kita ngambil yang paling populer Adalah Zumba yang klasik itu Maksudnya Zumba yang Umum yang dikenal orang Adalah Zumba yang sekarang ada Gitu kan Tapi kalau misalnya Zumba-Zumba Get Zumba Strong Strong sih udah banyak sih Kayak Zumba Aqua gitu kan Kalau misalnya kayak di Pontianak Memang jarang kan Karena harus di air kan Bener Oh berarti Zumba juga ada di air? Ada Zumba Aqua Zumba Step Bahkan juga ada Pake media Step gitu kan Jadi Sebenarnya banyak gitu kan Kalau misalnya dia omongin tuh Panjang gak selesai pot kesini Yang aku belajarnya sih seperti itu Jadi Tapi karena aku ngambil yang umum aja Yang dikenal sama orangnya Masyarakat yang taunya Zumba tuh Ya udah ini Zumba yang ini Gitu kan Jadi Aku coba mengenalkan Zumba tuh yang itu Yang klasik tadi Yang klasik sih Aku bilangnya klasik aja Yang original maksudnya kan Yang Yang semua orang tuh tau gitu kan Oke Sampai menjadi Zin saat ini nih Mbak Apa sih yang membedakan Mbak Ella nih Sebagai Zin Dengan Zin-Zin lain yang ada di Pontianak ini Aku Kalau aku sih ngerasa Pernama karena kan aku pake Zilbab ya Ngebedain aku sama Zin yang lain kan Emang pada saat aku Awal launching Aku jadi Zin Emang Yang ngebedain aku sama Zin lain Aku pake Zilbab Oke Jadi mungkin Just my style Jadi orang taunya K Ella itu yang pake Zilbab Oke Karena kita tau kan Mbak Misalnya kalau olahraga nih tentunya kan Itu pasti kalau pake Zilbab Agak-agak gerah Gimana gitu Oke Dan Mbak Ella emang Membrandingkan dirinya Sebagai Aku membrandingkan diri aku dengan Zin Ella itu adalah Zin yang pake Zilbab Memang stylenya aku seperti ini Oh oke Dan orang ternyata responnya Alhamdulillah positif sekali Justru orang kenalnya aku Ya memang karena aku pake Zilbab Dan itu ternyata Pada saat aku pake Zilbab Launching seperti ini kan Malah mereka nanya kan Maksudnya nge-DM Atau misalnya kan K.L Tutorial dong Pake Zilbab Buat Oke Karena aku udah Aku udah pernah launching Tutorial aku Di feed Instagramnya aku Jadi kan Karena Banyak yang nanya K.L gimana sih Bikin tutorial Kalau misalnya olahraga tuh Kek Kalau misalnya kita kan bergerak-gerak nih Bener Terus bahannya seperti apa sih Karena kan aku kan Gerakannya kan memang Karena kepala gitu kan Oke oke Bukan hanya yang badan aja Yang gerak gitu kan Jadi bukan hanya Ngejaga kerudung Kalau misalnya Cuma diem gitu kan Jadi tuh aku tuh memang kayak Apa sih Dari segi bahan Dari segi model Emang aku udah mikir Oh ini loh Style-nya Zin Al Itu memang Siap Alhamdulillah tuh memang Padahal ada yang ngetik aku K.L aku pake Pake style-nya Mbak Elo Bukan kayak Itu bukan hanya di Pontianak Di Banyak yang Antusiasnya juga Dari luar-luar Dari Jakarta Dari Surabaya Biasanya kayak gitu kan Rasanya kan kayak Wah amazing sekali Gitu Kayak I'm so proud Jadi tuh kayak Lucu ya Maksudnya gitu kan Tanya kok Kalau misalnya Di dalam posisi sekarang Aku bisa jadi Salah satu Buat motivasi Buat orang-orang Gitu kan Pertama buat olahraga Kedua Emang sekalian Ibaratnya apa ya Ya jebak tuh bukan halangan Buat dia bergerak kok Masih bisa aktif kok Bang kayak gitu kan Jebak itu bukan halangan Buat kita Buat Cuman diam diri Di rumah Terus udah Jadi Maksudnya kayak santuy Duduk gitu kan Nggak Jebak tuh bisa dimodifikasi Selama kita ya Positif-positif aja kan Zumba kan positif kan Oke bener-bener Sekali Kalau misalnya kita ngelakuin lain Tapi kalau Zumba kan Hal-hal yang positif Yang Yang bisa kita Yang bisa kita Ciptain sendiri Gitu kan Aku menciptain brandingnya Aku ya seperti ini Oke Mbak Ella yang berjilbab Tapi tetap Passionable tentunya Tribuners Seperti itu gitu kan Taunya Oh Zin Ella kayak gini nih Zin Ella yang kayak gini Gitu kan Jadi Ya kebanggaan aku sendiri juga sih ya Ternyata aku bisa ngebuktiin Jilbab itu bukan hal yang Buat kita bergerak Oke Dan yang menariknya nih Tribuners Rizky tuh Sempat juga Mbak Melihat nih Ternyata ada tuh yang namanya Mungkin Ella Squad tadi Gitu kan Mbak Ella Squad ya Mbak Ella Squad ya Mbak Ella Squad Tunggu mungkin bisa diceritakan juga tuh Mbak Jadi kalau Ella Squad itu Sebenarnya panggilan buat Ini sih Member-member aku yang ikut aku kan Jadi Mungkin ada beberapa member yang loyal gitu kan Yang Mungkin ada kayak Ada Zin yang beberapa kan Kayak misalnya Apa gitu Nah aku tuh Mereka menyebut diri Mereka tuh Ella Squad Oke Jadi kayak Karena aku tuh selalu Menganggap member aku tuh Selalu kayak temen gitu kan Maksudnya kayak Kita yuk gabung yuk Balik kalau misalnya kita habis kelas itu Kita kayak makan-makan gitu kan Duduk Ngemper Makan-makan nanti cerita-cerita Buat ngenal satu sama lain gitu kan Jadi Dan waktu itu tercetusnya Waktu aku masih ngajar di salah satu sanggar Jadi kayak Eh coba ya kita bikin baju yuk Bang kayak gitu kan Bikin baju yuk Bikin Mereka kita sering bikin video kan Boleh lah KL Jadi bikin baju kan Terus mereka kayak Bikin nama apa ya bang Kayak kalau misalnya ini Yaudah pake nama L Squad kak Bang kayak gitu Yaudah langsung kepikiran Oh iya oke juga sih Waktu itu sama pake Nama Ella Squad Kayaknya Kayaknya terlalu elak banget Sedangkan ini kan Ada kumpulan temen-temen yang memang Ibaratnya bukan mendedikasikan sih Tapi lebih Ke kayak Aku tuh suka Maksudnya itu Ngikut ke Ella gitu kan Jadi Oh yaudahlah Temen-temen yang lebih loyal ya mungkin gitu kan Jadi mereka pada bikin Jadi Langsung kita bikin Launcher pada Waktu itu kan Kita ke girly banget gitu kan Cewek ya biasanya ya Launcher pertama adalah warna pink Iya bener Tapi kayaknya hari ini Mba Ella Favoritnya ungo nih hari ini Iya Ini aku lagi pake-pake Baju Zumba Dan Zumba itu selalu update Kalau bajunya itu lucu-lucu banget Dan ini tuh Ini aku cutting sendiri loh Oke Selain ditutup harus bisa Kreatif dalam menciptakan gerakan baru Tapi juga harus kreatif nih Menggunakan passion baru gitu Iya bener Jadi harus Harus bisa Kayak kasih apa sih Kasih effort lah ya Maksudnya kayak Maksudnya itu Ya karena Aku kan pake jilbab kan ya Jadi kayak Jadi kayak Sesuatu hal yang Di luar sana Yang mungkin pake jilbab Tapi bingung Mau olahraga seperti apa Bener Jadi ketika olahraga Bingung nih jilbabnya udah terbang-terbang Jadi gak fokus olahraganya gitu Jadi disana aku Lumayan bisa memberikan Sedikit pencerahan Buat temen-temen Kalau misalnya pake jilbab itu Oh kita pake kayak gini Nanti mereka tinggal nanya Mbak El ini pake bahan apa ya Bahan apa gitu kan Terus cara ini Maka aku sempet bikin tutorial Kalau misalnya yang ngeliatin di Instagram aku kan Memang aku udah bikin tutorial Buat jilbab olahraga ini Oke Style-nya ala-ala zin ala Pokoknya gak hilang Dan tentunya pasti ala squad tadi Sangat-sangat support ya mbak Iya alhamdulillah Mereka sangat-sangat support sekali Jadi itu memang Ibaratnya Apalah ya artinya Zin ala kalau misalnya Tanpa mereka kan Oke Jadi memang mereka tuh Sangat-sangat support Dalam segala hal Termasuk ini member aku juga Yang nemenin aku Oke udah hadir di tribunan Salah satu ya mbak Dari L Squad Tim L Squad Yang tribunan Bahkan sampe ke studio pun Paya lain ditemuin oleh L Squadnya Jadi memang Memang mereka tuh Sangat support luar biasa Jadi boleh dilihat kan Waktu di tribun kan Kayak gitu Langsung Langsung mereka komen Di Instagramnya Tribun kan Kalau misalnya mereka tuh Sangat-sangat support aku gitu kan Jadi memang Ya mereka memang seperti itu Oke Jadi Sangat-sangat tulus Tulus buat ngedukung kita Itu atau misalnya pas apa segala gitu kan Tapi kita Memang karena aku tuh selalu bilang Sama mereka Kita tuh bukan tim gibah Oke Kita itu tim olahraga Jadi kita tuh Ngomongin tuh happy Tapi kita tuh ngomongin Soal makanan Dan soal jumlah Cuma dua itu yang kita bahas Dan buat Mbak Elay sendiri nih Mbak Mungkin sebelum menutup podcast kita hari ini Mbak Nggak kerasa ngembak Ini udah Ternyata udah hampir sejaman Kita-gita ngobrol Nggak Mbak Cita-cita dari seorang Mbak Elay ini nih Apa sih Mbak kedepannya Dan juga mungkin pesan nih Untuk para tribuners di rumah Yang mager gitu Untuk bergerak Cita-cita aku Aku sebenarnya cita-citanya sih Nggak terlalu muluk-muluk sih ya Jadi aku tuh cita sih Aku pengen keliling dunia nih Nggak muluk Mbak Tapi keliling dunia nih Itu yang benar Aku pengen keliling dunia Bikin Zumba Video Zumba satu-satu Di setiap negara yang aku kundungi Mungkin di tempat-tempat Ikoniknya ya Mungkin kayak di Paris Di depan Eiffelnya gitu Menurutnya amin gitu kan Tapi emang udah mulai Aku jabahin kemarin Karena Alhamdulillah kan Jadi aku Bareng anak aku kemarin Pas kita jalan-jalan kan Aku udah ke satu tempat Aku udah bikin gitu kan Nanti ya Mudah-mudahannya Kalau misalnya Corona udah lewat Jadi aku mau bikin satu tempat lagi gitu kan Itu tuh seru banget Kayaknya kanggup Maksudnya tuh Bikin nanti sama anak-anak aku juga Itu mungkin bucket listnya Mbak Ella ya Lebih cita-cita aku sih Lebih kesana sih Jadi Nggak muluk-muluk juga sih Yang penting Member-member aku semuanya sehat Aku juga sehat Jadi Masih bisa tetap ngajar Dan sekarang kan Sekarang aku lagi hamil juga kan Jadi Dan aku tuh tetap stay fokus Ngajar sampai Kandungan aku sampai 9 bulan Oh Sampai 9 bulan ya Mbak Jadi buat kalian yang mager Memang harus Gini loh Apa sih kalian tuh harus Merubah mindsetnya kalian gitu kan Jangan hanya gara-gara Dengan satu alasan Oke sekarang kan lagi covid kan Tapi Salah satu yang penting Untuk kita terhindar dari covid Adalah kita olahraga Oke bener Olahraga Jaga imun Jangan gampang stress gitu kan Caranya mudah Menurut aku salah satunya Dengan olahraga Zumba bisa salah satu jadi Jadi pilihan buat kalian gitu kan Bener-bener yang Kayak Nengkatin imun Badan kita itu penting sekali gitu kan Jadi Buat kalian yang mager Pelan-pelan lah Maksudnya kan Pelan-pelan Upin badan kita Supaya kayak Kita tuh harus mikir Sehatnya dulu gitu kan Sehat Udah dapat sehatnya Kita nanti pasti akan dapat bonus-bonus yang lainnya Salah satu misalnya Entah langsing Entah Ya pasti lebih seksi Badannya kayak gitu kan Entah Lebih Lebih dinamis Badan kita lebih strong Lebih ringan Akan banyak hal-hal yang Kita dapat Semuanya call dari olahraga ini Gitu kan Jadi Mulailah dengan Bismillah Irohman Irohim Abis itu langsung Pergi Maksudnya Bisa searching dulu Awal-awal misalnya Ngeliat Zumba tuh Seperti apa Atau misalnya Sampai ngecoba aerobik dulu Atau nyobain aerobik dulu Misalnya bisa nyoba Hal-hal lain lah Ibaratnya kayak gitu kan Misalnya Olahraga yang selain Zumba Misalnya seperti itu kan Karena aku Di izin Zumba Jadi aku nyarankin Buat Zumba aja gitu kan Biar lebih fun Karena lagu kita tuh Emang lagu in-in sekarang Yang kalian pasti suka lah Ibaratnya kan Dari Blackpink Dari Tiktok Pasti yang bikin kalian Gak mager lah Kalau misalnya di rumah Pada saat itu Oke lagunya Pasti sangat-sangat Apa ya mbak Lebih dinamis Lebih easy going Yang biasa kalian denger itu Entah lagu Banjago Entah lagu apa Pokoknya Pasti seneng banget lah Kalau misalnya ikutin Zumba Pokoknya Pasti happy sekali lah pokoknya Oke Nah jadi mungkin mbak Bagi tributas di rumah Yang pada K-pop Mungkin bisa langsung ya Menghubungi mbak Ella gitu Via DM Via DM di IG-nya aku Di alatzumba17 Ataupun misalnya DM aja sih ya Gak apa-apa sih Tanya-tanya juga Aku pasti Insya Allah Aku balesin kok Jadi aku bukan Tiap orang yang Diam-diamin DM Tenang aja Oke Kecelah kalau misalnya aku Nggak baca Tapi insya Allah Aku baca kok Jadi kalau misalnya orang Tahu Pasti Tapi izinnya Allah Itu orangnya ramah kok Oke siap Sangat so friendly Jadi jangan takut ya Jadi terima kasih di rumah nih Jangan takut ya Untuk Menanyakan langsung Kepada izinnya Allah Dan Nimbak Terima kasih banyak juga Nimbak Udah mau hadir di studio Mudah-mudahan ilmu aku bermanfaat ya Maaf kalau ada salah-salah kata Salah-salah perbuatan Atau misalnya Ada kata-kata aku yang nyinggung Selama aku podcast disini Tapi makasih banyak Aku udah diundang ya Oke Mbak Mungkin kita bisa Pertemu lagi nih Mbak Untuk tripod edisi berikut-berikutnya lagi nih Amin Makasih Kalau diberikan kesempatan Senang banget kan ya Pokoknya kan Berbagi Berbagi tips Berbagi pengalaman Ya itu mungkin harga yang sangat mahal kan Mbak Karena itu adalah proses Mbak Ella Akhirnya bisa sampai seperti ini Dan terima kasih juga nih Untuk para tribuners Yang udah mau menyaksikan podcast ini Sampai selesai Dan semoga Apa yang udah disampaikan oleh Mbak Ella Hari ini Bisa bermanfaat Untuk kalian semua Jadi tetap jaga kesehatan kalian di rumah Jangan lupa untuk terus patuhi protokol kesehatan Dan Jangan sampai kalian Sakit nih tribuners Karena kalau kalian sakit Kita disini bakal sedih juga nih Ya Apalagi kalau misalnya Kurang olahraga ya Mbak Iya pokoknya harus tetap rajin olahraga ya Jadi jangan sampai Ibaratnya kalau misalnya Covid jadi alasan kita Buat gak ngelakuin sesuatu gitu kan Olahraga kita gak bergandangan tangan kok Olahraganya kita masing-masing kok Sendiri-sendiri Eh kalau misalnya mau ketemu aku Jangan lupa ya Kedawatin aku Di The Garden Oke Oke Jadi Mbak Lohraga juga punya usaha Sampingan ya Mbak Aku juga punya usaha sendiri Jadi usaha ini baru aku jalanin Baru launching beberapa bulan Baru launching sekitar satu bulanan Jadi buat kalian yang pengen Kali-kali aja misalnya gitu kan Pengen sharing-sharing Atau pengen tanya-tanya Selain nge-DM aku di Instagram Kalian juga bisa langsung ke stand-nya aku Di The Garden Didawatin aku Ada kok tulisannya di sana Oke jadi gampang sekali nih Tribuners Dan Rizky juga ingin Undur diri dulu nih Bersambahinlah hari ini Jadi bagi kalian Jangan lupa untuk Terus saksikan Triponcast Yang tayang setiap harinya Dari Senin sampai Minggu Yang live di Instagram Tribun Pontenak Dan Facebook Tribun Pontenak Interaktif Saya Rizky Padriani Sampai berjumpa Di Triponcast edisi berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax